Halo guys, balik lagi bersama Bang N ya dan kayaknya pada kali ini Bang N akan berikan tutorial tentang AdSense aja gitu teman-teman bagaimana cara mengecek akun Youtube yang sudah terkoneksikan ke Google AdSense ikuti terus oke guys, balik lagi bersama Bang N Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat semua sebelumnya, terima kasih sudah mampir di video ini tentang cara melihat apakah Youtube kita akun Youtube kita sudah terkoneksikan dengan akun Google AdSense ya teman-teman dan sebelum memulai tutorial kali ini selamat datang buat yang baru bergabung dan terima kasih sudah selalu mendukung Bang N dengan menekan tombol subscribe Bang N ucapkan terima kasih banyak dan bagi yang baru bergabung jangan lupa dukung terus Bang N dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar Bang N selalu semangat memberikan tutorial-tutorial tentang Youtuber, Android, Internet, dan sebagainya oke sahabat semua kita lanjut ke tutorialnya saja ya teman-teman oke disini kita hanya perlu pergi ke pengaturan HP seperti ini oke kita menuju ke kita bisa scroll ke bawah mencari Google yang seperti ini ya Google jika sudah ketemu kita bisa memilihnya lalu kita pilih manage your Google account yang seperti ini kita pilih untuk melihat apakah channel kita sudah terhubung ke Google Adsense kita setelah itu kita pergi ke data personalisasi yang seperti ini dan kita scroll ke bawah maka kita akan diarahkan dan menemui pilihan butuh Google dashboard seperti ini oke disinilah kita bisa melihat apakah akun Youtube kita sudah terkoneksikan dengan Google Adsense ya teman-teman bisa scroll jika sudah memilihnya dan jika sudah menampilkan seperti ini ada Google Adsense teman-teman itu berarti Google Adsense sudah terhubung dengan akun Youtube kalian semua ya cukup mudah ya sahabat semua caranya tanpa harus ribet membuka browser ataupun melalui Google Chrome disini kita hanya menggunakan atau melalui setelan HP Android teman-teman semua dan disini teman-teman bisa melihat beberapa aplikasi yang terhubung dengan email Google ya email Google yang kalian punya disini seperti Youtube jika terhubung ada pilihannya disitu ada pilihannya disitu seperti AdWord Android Kalender Google Chrome konteks dan sebagainya jika menurut teman-teman ada aplikasi yang terhubung tapi teman-teman tidak mengenali aplikasi tersebut dan tidak pernah menautkan dari email tersebut ke aplikasi yang tidak seperti tidak pernah teman-teman pakai ya sebaiknya teman-teman menghapusnya karena takut email teman-teman di hack atau di banner oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu nah sekiranya seperti itu saja tutorial kali ini semoga membantu teman-teman yang tidak mengetahuinya dan sebelum saya mengakhiri video ini dukung terus channel Bang N dengan cara menekan tombol subscribe like share dan komen agar Bang N selalu semangat kedepannya teman-teman Bang N undur diri pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam